Halo Tani Lover, senang sekali saya Adi Wiranata kembali menjumpai Anda dalam program Bincang-Bincang Kabar Tani Plus yang tentunya akan membahas warta positif, merespon info-info pertanian terupdate. Dan seperti biasa, saya tidak sendiri sudah ada rekan saya sangat cantik yaitu Vika Novianti. Halo Tani Lover, senang sekali saya Vika Novianti bisa menjumpai Anda di program Kabar Tani Plus yang pastinya akan mengumpas tuntas info-info seputar dunia pertanian Indonesia. Oke Vika, tahu nggak sih kalau ada petani kita yang gagal padahal gara-gara cuma banjir, kemarau. Padahal kalau sudah yang dilakukan itu seperti misalnya pengumpukan sudah oke menggunakan organik, pengairannya juga sudah sangat baik, bahkan diperhatikan setiap hari tetapi tetap saja gagal ketika panen. Iya benar banget Tih, aku sering banget dengar banyak petani yang gagal panen karena perubahan iklim yang ekstrim seperti ini, yang panas banget cuacanya. Salah satunya di daerah Indonesia yang mengalami musim kemarau yang begitu lama dan begitu kepanjangan. Hal ini pernah juga dialami sama salah satu petani yang bernama Marfan Ivan Trilase asal Nias. Betul, sangat memperhatinkan ya Vika karena kondisi cuaca yang tidak menentu jadi terkadang petani itu harus berpikir kedua kali bagaimana untuk kedepannya seperti itu. Nah merespon hal tersebut oleh karena itu Menteri Pertanian Syahul Yassin Limpo dan juga negara D8 kan seperti Indonesia, Malaysia, dan juga Mesir, Iran, Pakistan, dan beberapa negara lainnya dan ini untuk terus bekerja sama ini agar bagaimana usaha dalam mengatasi perubahan iklim ini Vika. Dan salah satunya dengan klimat smart agriculture. Oke, aku jadi semakin penasaran sih. Jujur, Li, aku semakin penasaran. Seperti apa sih konsep CSA yang lengkap ini? Nah, ini penasaran atau pura-pura nggak tahu sebenarnya Vika tentang CSA? Karena CSA ini sangat dikatakan bisa mengantisipasi dari perubahan iklim yang bisa berubah-berubah saat ini nih Vika. Nah, kira-kira seperti apa? Kita melihat cuplikannya berikut ini. Nah Vika, di antara pengolahan dan pemanfaatan air secara lebih efisien dan berkelanjutan, perbaikan dalam pengolahan hara dan pupuk, penerapan biofortifikasi pada tanaman pangan utama nasional, serta penerapan inovasi dan teknologi untuk menegangkan kehilangan hasil dan limbah pangan atau disebut juga dengan Foot Loss and Waste atau FLW, mendorong implementasi God Heat Link Prastis atau juga GHP, perbaikan kualitas ruang penyimpanan hasil panen, dan penerapan teknik pemanenan yang lebih baik melalui perbaikan desain mesin panen, serta memberikan pelatihan bagi operator dan bimbingan teknis bagi petani, itu Vika. Oh gitu deh, jadi berarti benar ya musim kemarau ini perubahan iklim yang ekstrim harus banget ditangani secara maksimal begitu ya? Harus dengan maksimal dan salah satunya dengan CSA tadi. Nah, oleh karena itu para petani, para pekebun, para peternak, peternak unggas seperti ayam, bebek, dan lainnya, nah ini bisa memanfaatkan mengenai klimat smart agriculture ini, bisa membantu informasinya seperti apa, antisipasi, dan kewaspadaan ke depannya. Karena yang jelas pertanian ini kan sangat mendukung bagi perekonomian bangsa ya Vika ya. Nah, betul sekali. Nah, oleh karena itu para tadi lovers dimanapun berada, bisa mencari tahu ini dan mulai-mulai informasinya di website Kementerian Pertanian, yaitu di www.pertanian.go.id. Nah, yang jelas siapa tahu pertanyaan bisa terjawab di sana. Bener banget. Jadi, ayo buat tadi lovers mulai sekarang melakukan urban farming atau melakukan penanaman di pekarangan rumah untuk menyediakan stok pangan mandiri. Betul. Karena ketahanan lokal keluarga itu juga sangat penting. Sangat penting. Terus juga jangan khawatir buat tadi lovers yang nggak punya lahan, mungkin pekarangannya juga terlalu sempit. Menang aja kan ada sistem hidroponik. Betul. Iya, karena urban farming ini sangat membantu. Dan oleh karena itu, mulai dari ketahanan pangan keluarga, bisa membantu perekonomian bangsa. Bener deh. Dan yang jelas, pertahanan Indonesia agar semakin maju, mandiri, dan modern. Dan tadi lovers, tanpa terasa, kita sudah di penghujung waktu. Dan semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya Adi Wira Nata dan... Bersama saya Fika Novianti. Jangan lupa untuk saksikan kabar tadi plus di episode selanjutnya. Karena kita akan memberikan info-info terupdate seputar dunia pertanian Indonesia. Sampai jumpa. Sampai jumpa.